Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham Bisa melayani Anda pada ibadah di hari ini Pada peringatan Pasca hari kebangkitan Tuhan Yesus Saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Hidup memuliakan Tuhan Saya akan bacakan firman Tuhan Dari Injil Markus fasa 16 ayat 1-4 Yang berbunyi demikian Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus serta Salome Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu Bagi kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar itu Sudah terguling Amin Saudara sekalian Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dari antara orang mati Merupakan fondasi atau dasar yang sangat penting Dalam kekristenan Jika Yesus mati dan tidak bangkit Maka kekristenan sebetulnya tidak ada Atau kekristenan hanya agama saja Sama seperti yang lain Karena semua pemimpin agama mati dikubur dan tidak bangkit Hanya Yesus yang satu-satunya Mati dikubur dan bangkit pada hari ketiga Naik ke sorga Dan kemudian dia akan datang kembali Untuk menjadi raja di atas segala raja Hakim di atas segala hakim Ini menunjukkan Bahwa Kristus bukan hanya manusia biasa Bukan cuma nabi, bukan cuma rasul Dia adalah Tuhan Sebab siapa yang bisa mengalahkan kematian Selain daripada sang sumber kehidupan itu sendiri Yaitu Tuhan Allah Dan Yesus adalah Allah yang telah Berinkarnasi Menjadi manusia Untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya Nah saudara sekalian Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Hidupnya tidak akan pernah sama Dia tidak akan hidup bagi dirinya sendiri Mementingkan apa yang dia mau Tapi dia hidup berfokus kepada Kristus Hidup memuliakan Kristus Nah hari ini saya ingin mengajak saudara Untuk melihat ada empat ciri Dari orang yang hidupnya memuliakan Kristus Karena mereka mengalami kuasa Yesus Yang sudah bangkit Yang pertama Orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Cirinya adalah mencari Tuhan di waktu pagi Akitab tadi berkata bahwa pagi-pagi benar Para wanita murid-murid Yesus Datang ke kubur Yesus Untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus Saudara-saudara Mereka melakukan langsung setelah hari sabat Dimana orang tidak boleh bekerja Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Tuhan Sehingga mereka mengutamakan Tuhan Lebih daripada segala-galanya Dan saya percaya sampai hari ini pun orang yang mengasihi Tuhan Dan mencari dia pada awal hari Tuhan akan berkenan Ditemui dan akan menyatakan kemuliaannya kepada mereka Saudara sekalian saya teringat Ada seorang raja di dalam Alkitab Yaitu Daud Yang disebut hatinya berkenan kepada Tuhan Apa cirinya di dalam Masmur Fasal 5 ayat 4 Dikatakan Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu Dan aku menunggu-nunggu Daud adalah seorang raja Tentu banyak sekali kesibukannya Hingga larut malam Tetapi Daud selalu bangun pagi Dan dia selalu membangun mesbah doa pujian penyembahan kepada Tuhan Bahkan memberikan korban untuk Tuhan Ini menunjukkan yang paling utama dalam hidupnya Lebih daripada semua perkara yang lain adalah Tuhan Kalau kita lihat di dalam Alkitab Yesus Kristus pun ketika dia menjadi manusia Dia menjalin relasi yang sangat akrab dengan Bapak Surgawi Terutama di pagi hari Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35 Firman Tuhan berkata Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Saudara sekalian Apa yang dilakukan Yesus setiap pagi ketika hari masih gelap? Menjalin hubungan dengan Tuhan Di dalam doa Yesus saja membutuhkan komunikasi dengan Bapak Surgawi Apalagi kita dan saudara tahu Sepanjang hari setelah berdoa Dia melakukan mujizat Menyembuhkan orang sakit Mencelikan mata orang buta Membuat orang yang lumpuh berjalan Bahkan membangkitkan orang mati Memberitakan kabar injil Mentobatkan orang Dari mana kuasa itu diperoleh Dari relasi yang dia jalin dengan Tuhan Betapa pentingnya Kita juga membangun Mesbah doa, pujian, dan penyembahan Setiap hari Saudara Biasanya saya bangun pagi Kira-kira jam setengah lima Dan kemudian saya mengambil waktu untuk berdoa Umumnya saya setel misalnya lagu pujian Dan kemudian saya mulai mengikuti Atau saya mengambil gitar Dan saya mulai memainkan gitar Dan menyanyikan pujian Sampai hati terangkat kepada Tuhan Menyembah dia Berdoa untuk pokok-pokok doa Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga untuk orang lain Doa syafaat Kemudian saya membaca kitab suci Beberapa pasal perjanjian lama Beberapa pasal perjanjian baru Dan kemudian saya mulai studi Melalui browsing internet Melalui buku-buku rohani yang saya baca Melalui pendalaman ayat Mulai menuangkan Melalui catatan-catatan Melalui laptop dan sebagainya Mengambil waktu untuk banyak Studi untuk mengenal Tuhan Saya percaya itu waktu yang sangat Menyegarkan Karena keintiman Pengenalan akan Tuhan Merupakan segala-galanya Saya berdoa supaya Sudara menjadi orang Kristen Sejati Yang hidupnya memuliakan Tuhan Gunakan setiap pagi Pertama-tama untuk mencari Tuhan terlebih dahulu Berdoa Membaca kitab suci Ijinkan roh kudus Memenuhkan kehidupan kita Dan biarlah pujian penyembahan Selalu ada di dalam kehidupan kita Haleluya Puji Tuhan Yang kedua Sudara sekalian Ciri orang yang memuliakan Allah Adalah melangkah dengan iman Ayat 3 dan 4 tadi mencatat Mereka berjalan ke kubur Yesus Dan sebetulnya ada pertanyaan Di dalam hati mereka Siapa yang akan menggulingkan Batu kubur yang begitu besar Tetapi walaupun mereka tidak Tahu jawabannya Ada satu hal yang sangat penting Kita teladani Mereka tetap melangkah Take action Dan ketika mereka melangkah Mereka kaget karena ternyata Batu kubur itu Sudah terguling dari tempatnya Bahkan ada ayat firman yang berkata Seorang malaikat Duduk di atas batu itu Berarti masalah boleh ada Dan kita kadang-kadang Tidak tahu jawabannya bagaimana Mungkin masalah keluarga Masalah sakit penyakit Masalah masa depan Kita tidak tahu solusinya bagaimana Tapi tetap percaya kepada Tuhan Melangkah dengan iman Dengan hati yang cinta Tuhan Tuhan bisa mengutus malaikatnya Untuk membereskan masalah itu Dan kemudian Duduk di atas batu Artinya mengatasi semua masalah Apakah malaikat atau Tuhan sendiri Yang datang langsung menolong Itu tanda bahwa dia Sungguh akan menyatakan kuasanya Bagi orang yang melangkah dengan iman Saudara sekalian Di dalam Yosua fasal 3 Ayat 15 Saya membaca kisah Ketika orang Israel Akan memasuki tanah-kanaan Tanah perjanjian Mereka dihadang oleh Sungai Yordan yang hari itu Sedang meluap banjir Karena itu adalah Usi menuai Dan apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua Saudara Para imam pengangkut tabut Mengangkut tabut perjanjian Dan mereka melangkahkan kaki Dan ketika mereka sedang melakukannya Tuhan membuat mujizat Saya mau bacakan Ayatnya Supaya saudara lebih paham Yosua 3 Ayat 15 Dan 16a Dikatakan demikian Segera sesudah para pengangkut tabut itu Sampai ke sungai Yordan Dan para imam pengangkut tabut itu Mencelupkan kakinya Kedalam air di tepi sungai itu Sungai Yordan itu Sebak sampai meluap Sepanjang tepinya Selama musim menuai Maka berhentilah Air itu Mengalir Saudara Alkitab berkata bahwa Saat itu Banjir sedang terjadi Air sungai Yordan meluap Kenapa Tuhan tidak menyuruh mereka Tunggu saja 2-3 bulan misalnya Sampai airnya surut Lalu mereka jalan Kan orang Israel sudah Berputar-putar 40 tahun Di padang pasir Jadi ya Nunggu 2-3 bulan kan Tidak jadi masalah Tapi Tuhan mendorong mereka Mendesak mereka Untuk segera take action Kenapa Itu musim menuai Lagi pula Mana roti dari sorga Sudah berhenti Jadi kalau mereka Tunggu 2-3 bulan Mati semua Karena tidak ada makanan Sehingga Yosua Harus Segera melangkah Dan saya yakin Ini mujisatnya Musa memang pernah Mengalami mujisat Ketika dia Mengangkat tongkat Maka laut Teberau Terbelah menjadi dua Baru mereka jalan Tapi generasi Yosua Lain saudara sekalian Sungainya belum terbelah Ketika mereka Melangkah Mereka harus Melangkah dulu Take action Baru Sungainya Terbelah Nah Tuhan juga Mau kita Melangkahkan kaki Dengan iman Kalau saudara Lihat misalnya Di gedung Bertingkat Di kota besar Maka ketika Kita mau masuk Ada pintu Kaca besar Yang tampaknya Tertutup Tapi kalau saudara Jalan terus Maka pintu itu Otomatis akan terbuka Karena ada sensor Yang menyebabkan Adanya pergerakan Yang menyebabkan Pintu tersebut Nah saya yakin bahwa Cara kerja Mujisat Tuhan Juga seperti itu Ketika Simon Petrus Melangkahkan kaki Keluar dari Perahunya Maka dia bisa berjalan Di atas air Selama dia tidak melangkah Berada di dalam Perahunya yang nyaman Dia tidak akan pernah Jalan di atas air Saudara Sampai hari ini Saya yakin Tuhan juga Akan menyatakan Mujisat Kalau kita belajar Melangkah Dengan iman Ketika Saya harus Membangun Gedung gereja Dengan kapasitas Sekitar 3000 orang Sekali ibadah Saya bergumul Dari mana uangnya Dimana tanahnya Tetapi ketika kita Mulai bersahati Melangkah Setahap Demi setahap Dalam beberapa tahun Itu semua bisa Diselesaikan Dan kita Tidak punya hutang Semua bisa Dibereskan Bukankah Tuhan Itu ajaib Kalau saudara Nunggu uangnya Ada dulu Baru mulai Gak akan terjadi Mujisat Kalau nunggu uang Baru jalan Anak bayi aja Bisa mungkin Saudara Tapi inilah Langkah iman kita Melangkah dulu Baru Tuhan akan Buka jalan Dalam kehidupan Saudara Ya Langkah iman Adalah sesuatu Yang sangat penting Seorang hamba Tuhan Bernama Charles Spurgeon Pernah berkata Iman yang kecil Akan membawa Kita ke sorga Tapi iman yang besar Akan membawa Sorga Kedalam kehidupan Saudara Kalau engkau ingin Mengalami Kehidupan yang penuh Dengan perkara-perkara Ajaib Yang mulia Mari Bertumbuh Di dalam iman Dan iman itu Baru nyata Di dalam Perbuatan Atau tindakan Sehingga Bukan hanya Kita dijamin Masuk sorga Tapi kita akan Mengalami Kemuliaan sorga Kuasa sorga Di dalam Kehidupan kita Puji Tuhan Jadi ciri pertama Orang yang Sungguh memuliakan Tuhan Adalah mencari Tuhan Di waktu pagi Yang kedua Adalah melangkah Dengan iman Yang ketiga Ciri orang yang Memuliakan Tuhan Adalah Menyadari Yesus itu Hidup Ayat 5 dan 6 Saya bacakan Demikian Lalu mereka Masuk ke dalam Kubur Dan mereka Melihat Seorang muda Yang memakai Jubah putih Duduk Di sebelah Kanan Mereka pun Sangat terkejut Tetapi orang muda Itu berkata Kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus Orang Nasaret Yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada Di sini Lihatlah Inilah tempat Mereka Membaringkan Dia Haleluya Para wanita Ini mencari Yesus Yang mati Dan dikubur Tetapi mereka Tidak menemukannya Karena apa Yesus Sudah bangkit Saya mau katakan Kita Kalau berdoa Bukan kepada Nabi yang mati Kepada rasul Yang tidak pernah bangkit Kita berdoa Kepada Allah yang hidup Dan itulah Yesus Kristus Dan Kebangkitan Kristus Memberikan pengharapan Kepada kita Bahwa Selalu ada Jalan keluar Bagi orang yang Beriman Kepadanya Sudah ada tahu Kenapa Pintu kubur itu Harus Tergolek Mungkin kita bilang Oh supaya Yesus bisa keluar Dari kuburannya Jawabannya Bukan itu Karena sebetulnya Yesus telah bangkit Mengenakan tubuh Kemuliaan Yang tembus tembok Dia pernah Datang di dalam Sebuah rumah Yang terkunci Ketika para murid Sedang berhimpun Karena apa Yaitu Tembus tembok Jadi Buat apa Pintu kubur itu Dibuka oleh Malaikat Bukan supaya Yesus bisa keluar Tapi supaya Para murid Bisa masuk Dan melihat Kubur itu kosong Yesus benar-benar Sudah bangkit Percayalah sampai hari ini Yesus bangkit Yesus hidup Untuk sodara Saya teringat Ada seorang reformator Dari Jerman Yang bernama Martin Luther Sodara Satu kali dia mendapatkan Ancaman yang luar biasa Karena Dia ingin Sungguh-sungguh Firman Tuhan itu Menjadi fondasi Dan orang-orang hidup Sesuai dengan Ajaran Kristus Tapi banyak orang Merasa bahwa Dia adalah Pemberontak Dan Satu kali Karena dia dicari-cari Bahkan Akan ditangkap Dan dihukum mati Istrinya Menyemangati Karena Tampaknya suaminya Sangat down sekali Tapi berkali-kali Dinasehati Tampaknya Luther Tidak tergerak Oleh perkataan istrinya Sampai satu pagi Istrinya Katarina von Bora Pergi keluar Mengenakan seluruh Baju hitam-hitam Topi hitam Lalu lu tertanya Kamu mau kemana Istriku Oh saya mau pergi Ke pemakaman Loh siapa yang meninggal Saya kok baru tahu Ada yang meninggal Allah yang mati Hah Maksud kamu gimana Iya Allah itu mati Eh Jangan main-main Kata suaminya Allahku itu tidak mati Allahku itu Allah yang hidup Allah yang bangkit Allah yang menang Dan istrinya berkata Kalau kamu yakin Kamu punya Tuhan yang hidup Kenapa selama beberapa hari ini Kamu muram Ketakutan Tidak ada gairah Seakan-akan Allah itu mati Wah Sadarlah Suaminya ini Akan tempelakan Istrinya itu Dan dia berkata Ya benar Saya harus tetap Semangat Mengerjakan Panggilan Tuhan Dalam hidupku Karena aku yakin Aku disertai oleh Allah yang hidup Saudaraku Masalahmu Apapun Besarnya Tuhan itu sanggup Memberikan Kemenangan Karena dia Adalah Allah Yang hidup Kita mesti yakin Akan hal ini Saudara lihat Para murid Yesus Ketika Yesus ditangkap Bahkan mati Mereka kocar kacir Tapi kemudian Yesus menampakkan diri Kepada mereka Bahkan 40 hari Sampainya Yesus naik ke sorga Dan ini membuat Mereka sangat percaya Kepada kebangkitan Yesus 10 hari kemudian Setelah mereka berdoa Di loteng Yerusalem Roh kudus turun Ke atas mereka Dan mereka yang semula Penakut menjadi Sangat pemberani Bahkan Petrus berkotbah 3000 orang bertobat Dan dibaptis Gereja mula-mula Didirikan Kenapa? Ada power Dari tempat yang maha tinggi Melalui Roh kudus Dan percayalah Saudara Bahwa roh kudus Yang ada dalam kita Lebih besar Dari roh kudus Yang ada dalam dunia Saya teringat Sekian tahun yang lalu Saya melayani Retreat Para mahasiswa Indonesia Di Honolulu Di Hawaii Nah ketika firman Tuhan Sedang disampaikan Dan kemudian Doa mulai dipanjatkan Doa untuk terima Yesus Doa untuk mengalami Lawatan roh kudus Tiba-tiba Ada seorang Masiswa Menjerit Terbanting-banting Saudara sekalian Saya doakan Saya usir roh jahat Itu Keluar Cukup lama Tapi akhirnya Dia mulai sadar Rupanya Dia ini Bukan anak Tuhan Bukan orang Kristen Orang tuanya Sama sekali Tidak ada yang kenal Tuhan Tetapi karena pergaulan Dia diajak teman-temannya Di Hawaii itu Untuk ikut Retreat tersebut Dan waktu Dia dengar firman Dan kemudian Doa dipanjatkan Mungkin Kuasa roh jahat itu Berusaha Bermanifestasi Nah ketika Si mahasiswa ini Sudah selesai Dilayani Tiba-tiba adiknya Yang perempuan Wah manifestasi Malah jauh Lebih lama Harus dilayaninya Lalu saya tanya Dia Kenapa kok bisa Begitu lama Oh dia selama ini Menjadi medium Dari orang sekitarnya Untuk minta petunjuk Dari roh jahat Dan sebagainya Maka saya bilang Kamu tau gak Apa saja Roh yang mengikat dia Dia sebutkan Beberapa nama Dan ketika dia sebutkan Saya bilang Dalam nama Yesus keluar Dalam nama Yesus keluar Akhirnya Lembes Dan akhirnya Dia siuman Maka pada hari itu juga Saya tantang Keduanya untuk Menerima Yesus Dan kemudian Mereka Memberi diri Di baptis Saya membaptiskan Di kolam renang Di tempat Retreat tersebut Dan beberapa orang Yang lain juga Memberikan hidupnya Bagi Yesus Saudara Roh kudus Di dalam kita Itu lebih hebat Karena apa Yesus Kristus Yang bangkit Yang naik ke sorga Dia telah memberikan Roh kudus Kepada saudara dan saya Kalau mengusir setan Bisa terjadi Apalagi Segala problem Dalam hidup kita Pasti ada kekuatan Yang Tuhan berikan Dan yang keempat Yang terakhir Ciri orang yang Memuliakan Allah Adalah Bukan hanya Menyadari Yesus hidup Tetapi juga Memberitakan Injil Keselamatan Nah di ayat Yang ketujuh Dan kedelapan Dikatakan demikian Tetapi sekarang Pergilah Katakanlah Kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Ia mendahului Kamu ke Galilea Di sana Kamu akan melihat Dia Seperti yang Sudah dikatakannya Kepada kamu Lalu mereka Keluar dari Dan lari Meninggalkan Kubur itu Sebab Gentar dan Dahsyat Menimpa mereka Mereka Tidak mengatakan Apa-apa Kepada siapapun Juga Karena takut Dan dengan singkat Mereka Sampaikan semua Pesan itu Kepada Petrus Dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri Dengan perantaraan Murid-muridnya Memberitakan Dari timur Ke barat Berita yang Kudus Dan tak terbinasakan Tentang Keselamatan Yang Kekal Itu Sudara Hal yang keempat Ciri orang yang Memuliakan Allah adalah Memberitakan Injil Keselamatan Yesus Mau memakai kita Untuk menjadi Alat penyelamatan Bagi orang Yang belum Percaya Matius 28 Dan 19 Sebelum Yesus naik ke Sorga Dia berkata Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Sudara Injil itu Bukan untuk Kalangan sendiri Injil harus Kita beritakan Kepada semua Orang Yang ada Di sekitar Kita Mungkin Saudara Berkata Oh tetapi Saya masih Kristen baru Bagaimana Saya bisa Memberitakan Injil Saya belum Terlalu Tahu Banyak Firman Tuhan Saya teringat Ada seorang Misionaris Bernama Hudson Taylor Yang melayani Di China Satu kali Dia pertanya Kepada Seorang Anak Muda Sudah Berapa Lama Kamu Jadi Kristen Baru Tiga Bulan Pak Sudah Berapa Jiwa Yang kamu Menangkan Untuk Yesus Oh belum Belum Satupun Saya kan Baru Belajar Lalu Hudson Taylor Berkata Kalau kamu Menyalakan Lilin Sampai Berapa Lama Lilin Itu Baru Nyala Apakah Setelah Setengahnya Baru Dia Nyala Oh Tidak Pak Begitu Dinyalakan Langsung Bersinar Begitu Juga Engkau Begitu Engkau Terima Yesus Engkau Harus Bisa Jadi Saksi Bagi Banyak Orang Seperti Wanita Samaria Yang ketemu Yesus Di perigi Yaakob Begitu Sadar Bahwa Yesus Adalah Mesias Dia Langsung Pergi Kekampungnya Memberitakan Kabar Baik Ini Sehingga Banyak Orang Orang Percaya Kepada Yesus Sudara Mari Kita Beritakan Berita Injil Dan Saya Percaya Ruh Kudus Akan Mengurapi Kita Untuk Menjadi Saksi Sehingga Banyak Orang Akan Bertobat Saya Pernah Membaca Sebuah Penelitian Yang Mengatakan Bahwa Orang Yang Pergi Ke Gereja Karena Program Gereja Yang Bagus Itu Hanya 4% Orang Yang Pergi Ke Gereja Karena Mendengar Kotbah Pendeta Yang Bagus Itu Hanya 5% Tapi 70-85% Orang Pergi Ke Gereja Bahkan Akhirnya Jadi Kristen Yang Dibaptis Lahir Baru Ketika Ditanya Kenapa Kamu Bisa Datang Ke Gereja Jawabannya Simple Karena Saya Diajak Teman 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 Mu Bagi Yesus Engkau Akan Menjadi Pengincil Yang Sangat Efektif Sudara Kujika Demikian Apa Yang Kita Harus Sampaikan Kepada Orang Yang Belum Percaya Ceritakan Pengalaman Hidup Bagaimana Engkau Dijama Oleh Yesus Sudara Cerita Dulu Sebelum Sudara Percaya Yesus Dosa Apa Yang Mengikat Kekuatiran Ketakutan Mungkin Takut Mati Yang Alami Lalu Ceritakan Peristiwanya Bagaimana Sudara Bisa Percaya Kepada Yesus Dan Setelah Itu Ceritakan Setelah Sudara Percaya Yesus Perubahan Apa Yang Engkau Alami Dalam Hidupmu Before And After Dan Ini Kesaksian Pribadi Yang Sulit Dibantah Karena Sudara Mengalami Secara Pribadi Dan Kalau Orang Itu Ingin Mengenal Firman Lebih Dalam Sudara Tentu Harus Memberitakan Berita Injil Tentang Inti Injil Yang Pertama Semua Manusia Berdosa Dan Upah Dosa Adalah Maut Harus Mati Di Dalam Neraka Yang Kedua Usaha Manusia Sia-sia Lewat Amal Lewat Agama Lewat Apapun Tidak Mungkin Kita Bisa Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Tetapi Yang Ketiga Ada Kabar Baik Yesus Datang Menjadi Juru Selamat Dan Siapa Yang Percaya Kepada Yesus Dia Akan Diselamatkan Memiliki Hidup Kekal Selamanya Di Dalam Kerajaan Sorga Kan Itu Percayalah Kepada Yesus Saudara Orang Yang Memuliakan Kristus Tidak Menyimpan Kabar Baik Bagi Dirinya Sendiri Tetapi Dia Menceritakan Kepada Banyak Orang Mau Sudara Dipakai Oleh Tuhan Dengan Kuasa Kebangkitannya Untuk Memuliakan Tuhan Jika Ya Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Surgawi Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Biar Hati Kami Sungguh Ingin Memuliakan Tuhan Dan Karena Itu Kami Ingin Mencari Tuhan Di Waktu Pagi Di Dalam Doa Saat Teduh Kami Dengan Engkau Kami Juga Mau Melangkah Dengan Iman Sehingga Tantangan Apapun Kami Bisa Atasi Dengan Kuasa Tuhan Kami Juga Ingin Menyadari Bahwa Yesus Itu Roh Kudus Dalam Hidup Kami Yaitu Roh Yang Membangkitkan Yesus Dan Membangkitkan Iman Kami Juga Dan Kami Juga Memberitakan Kabar Baik Supaya Setiap Orang Diselamatkan Berkat Motos Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin